Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan mungkin buat kalian yang mau lempar kopi, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuih lah kita kancutkan pertempurannya. Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang mengakibatkan klan Yao memutuskan untuk menghancurkan mereka sendiri. Ekspresi Hun Huzi pun sedikit berubah setelah melihat hal ini. Jika banyak hal ini menghancurkan dirinya sendiri, bahkan alam yang disegel ini mungkin akan terkoyak. Namun, niliti di foreign flame telah berubah menjadi tunneling yang tak terhitung jumlahnya dan pada saat ini tidak dapat menghentikan mereka. Mata Hun Huzi menjadi benar-benar sangat suram. Ia pun dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia pun merobek gulungan tersebut dan api hitam melonjak sebelum akhirnya membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Gelombang demi gelombang, aura dingin, gelap yang luas dan perkasa menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang yang sedang berada dalam keadaan yang berbahaya ini tenggelam. Mereka pun bertanya-tanya apakah para ahli dari klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka. Aktivitas di langit ini juga telah terdeteksi oleh Yao Dan. Ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan melihat ke arah banyak toko pemimpin kulit hitam. Ada dua orang yang berdiri di tempat itu dan pada saat ini mereka berdua tersenyum ketika menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Yao Dan pun segera berkata bahwa Hun Jing dan Hun Yan, dua dari empat orang suci iblis dari klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hun benar-benar memikirkan klan Yao mereka. Tetua yang memimpin kelompok itu pun tertawa samar setelah mendengar suara rendah dan ganas dari Yao Dan. Ia pun segera berkata kepada Yao Dan bahwa keterampilan alkemis klan Yao akan masih berguna untuk klan Hun mereka. Jika Yao Dan setuju klan Yao menjadi klan yang berafiliasi dengan klan Hun miliknya, Yao Dan mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunan. Menanggapi hal itu Yao Dan pun segera berbicara dengan suara yang padat. Ia berkata bahkan jika klan Yao miliknya harus mengorbankan tetesan darah terakhir mereka, Mereka pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun. Tetua tersebut pun tidak terkecut dengan kata-kata dari Yao Dan. Ia segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka hanya bisa membunuh mereka semua. Ia pun segera tersenyum kecil sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Ia pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk jangan meninggalkan yang selamat. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar hal ini. Mereka pun tertawa liar sebelum akhirnya doki yang agung segera meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh tetua dari klan Yao pun tiba-tiba menjadi sangat terang. Energi yang sangat liar dan keras segera meledak di langit dan beberapa ahli dari klan Hun yang telah dipukul segera memuntahkan darah dan mundur. Setelah ahli pertama dari klan Yao mulai menghancurkan diri sendiri, tampangnya tiba-tiba menyalahkan darah banyak anggota dari klan Yao. Segera cahaya melonjak dari tubuh banyak orang. Akhirnya mereka pun melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan dalam sekejap. Garis retakan sungai besar setinggi puluhan ribu meter mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu menakutkan, alam yang semula disegel sepenuhnya sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar yang muncul di sana. Sementara itu Hunjing di langit mendengus dingin setelah melihat hal tersebut. Ia segera melampaikan lengan bajunya dan aura yang hitam yang mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti stoner. Itu segera berubah menjadi tangan besar yang melempar kepada anggota klan Yao. Dengan cara ini para ahli klan Yao yang telah meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Yao Dan pun segera berteriak dengan eksplosif setelah melihat campur tangan dari Hunjing dan memerintahkan Wan Huo. Tetua Wan Huo yang berlumuran darah tidak jauh darinya langsung melesat ke atas setelah mendengar teriakan Yao Dan. Beberapa sesapu yang sangat kuat dari klan Yao juga segera mengikuti. Doki di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Doki mendidih dan ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Hunhuzi pun tertawa dingin setelah melihat tetua Wan Huo dan yang lainnya telah menggunakan teknik rahasia untuk membuat Doki mereka mendidih dan aura mereka melambung tinggi. Ia pun segera berkata bahwa ia bisa menghentikan mereka sendirian. Tubuhnya seketika bergerak dan ia muncul di depan tetua Wan Huo. Ia segera melambaikan tangannya dan nyala api hitam segera melonjak. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyerah tetua Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiaoyan juga tanpa sadar mengempalkan tinjunya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini perang pemusnahan klan. Klan Xiao saat itu juga kemungkinan mengalami adegan yang sama seperti ini. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus menghancurkan diri mereka sendiri. Pada saat ini dendam pribadi di antara mereka semua sudah lenyap. Anggota klan yang pernah memiliki konflik satu sama lain bersedia untuk menghancurkan diri untuk melindungi yang lain. Sementara itu warna merah di mata Yao dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok tetua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti ke arah Xiaoyan yang tidak jauh. Tubuhnya segera bergerak dan ia pun segera muncul di depan Xiaoyan. Dengan lambai yang tangannya lebih dari belasan anggota klan Yao muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiaoyan. Hal ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Yao Dan pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa para ahli dari klan Yao akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek dunia ini dan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Yao Dan tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidupnya tetapi kali ini Yao Dan mohon agar Xiaoyan membantunya melestarikan beberapa garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan benar-benar memerah saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Nada suara Yao Dan yang berbicara benar-benar terlihat sangat cemas dan tergesa-gesa. Sementara itu kejadian yang tak terduga ini pun tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan merasa terjekut. Xiaoyan melihat mata merah darah Yao Dan dan merasa hatinya menjadi sesak. Terlepas dari apa yang terjadi Yao Dan masih kepala klan yang memenuhi persyaratan. Xiaoyan pun akhirnya menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya melirik ke arah Yao Lao. Mata Yao Lao sedikit lembab namun ia tidak mengatakan apapun. Dalam keheningan tersebut air mata berdarah melintas di wajah Yao Tian ketika ia meminta izin untuk tetap tinggal di sini. Ia akan bertarung dengan bajingan dari klan Hun si Yalan ini. Ia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Namun sebuah tamparan keras segera diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak. Ia pun segera berteriak apa yang bisa Yao Tian lakukan sebagai individu yang tidak berguna dengan tetap tinggal. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi mereka kesempatan melarikan diri. Saat ini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yao Tian bagaimana ia bisa menghadapi mereka semua. Yao Tian pun memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Sementara itu Yao Ling di sisinya yang seperti Dewi di hati anggota muda klan Yao juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Yao Tian pun segera berteriak kepada semuanya bahwa mereka semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan bahwa garis keturunan klan Yao berlanjut mereka harus mati jika diminta. Xiao Yan pun mengelan nafas pelan dan berpikir bahwa ini benar-benar beban berat yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Xiao Yan sendiri berpikir bahwa bahkan ia tidak bisa mengurus klan Xiao. Namun Xiao Yan tak berdaya karena pada saat ini Xiao Yan harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek alam yang telah disegel. Oleh karena itu Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain setuju. Xiao Yan pun segera berkata kepada Yao dan bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Setelah itu tetua Senong yang tak jauh dari sana juga segera berkata bahwa ia juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Menanggapi hal itu Yao dan pun segera mengusap darah di wajahnya dan memerintah mereka untuk mempersiapkan diri masing-masing. Ia akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan sementara sesepu lain dari klan Yao akan membantu mengobrak abri ke ruang. Matanya segera menyapu Yao Tian dan yang lainnya namun ekspresinya masih tetap tenang. Akhirnya ia pun tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan doki di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya ia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat ia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Wajah duo Hun ini menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya pun segera menyerang dan warna langit seketika berubah. Setelah duo Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao dan banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu mereka pun meledak dengan liar di tempat yang sama. Setelah ruang bergetar tempat di ruang itu pun mulai menjadi semakin terdistorsi. Banyak simbol api hitam merembas keluar dari dalam luang sebelum akhirnya meledak terpisah di hadapan sarangan energi liar dan kekerasan ini. Sementara itu di sisi lain api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Shao Yan saat simbol api hitam retak. Sebuah penghalang api pun segera terbentuk. Setelah itu api mengunci Yao Tian, Yao Ling dan belasan sosok yang ada di dalamnya. Raja utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga pada batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam dikoyang. Segel di tempat itu sudah terlepas. Tidak akan sulit untuk merobek ke ruang yang berada di sana. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Shao Yan. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sementara itu tujuan dari klan Hun adalah untuk melenyapkan semua makhluk hidup di dalam klan Yao. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Shao Yan dan yang lainnya pergi begitu saja. Sementara kelompok Shao Yan melakukan perjalanan makhluk Tun Ling yang meliputi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka pun bergegas dan mengepung kelompok Shao Yan dari segala arah. Ekspresi Shao Yan pun berubah dingin setelah melihat sosok-sosok itu yang bergegas dari segala arah. Baru saja Shao Yan akan menyerang. Tiba-tiba tetua senong dari belakangnya melemparkan tongkat obat herbal di tangannya. Itu mengeluarkan suara desir saat tak terhitung banyaknya pohon yang menjulang tinggi segera muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api di sekelilingnya ini seperti tanaman merambat yang melilit di sekitar sosok tersebut yang bergegas mendekat. Shao Yan pun mengelah nafas lega saat tetua senong mulai menyerang. Hal ini pun menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melambung sekali lagi. Menanggapi hal tersebut, Hun Huzi pun segera meminta Nihiliti di Voring Flame untuk menghentikan Shao Yan. Bocah itu juga memiliki tosi ancient gadget di tangannya. Nihiliti di Voring Flame pun mendengmus dingin setelah mendengar teriakan dari Hun Zi. Suaranya tampak dipenuhi dengan ketidaksenangan ketika ia mulai berbicara. Ia berkata apakah menurut Hun Zi ia bisa membuat banyak salinan dari dirinya sendiri. Hun Zi pun hanya terdiam setelah mendengar hal ini. Nihiliti di Voring Flame mungkin adalah orang paling kuat yang hadir. Tetapi ia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial. Tetapi juga ia menderita cedera dari pecahan jiwa Yao Di. Selain itu, ia saat ini telah berubah menjadi tunneling yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, di mana ia akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya. Mendengar hal tersebut, salah satu dari empat orang iblis suci dari klan Hun di medan perang di langit segera berbicara. Ia berkata agar menyerahkan permasalahan itu kepadanya. Sementara itu, ia akan menyerahkan hantu tua Yao Dan ini kepada Hun Jing. Tubuhnya pun segera berkelebat dan bayangannya segera muncul. Setelah itu, ia pun melarikan diri dari pertarungan dan langsung bergegas menuju ke tempat di mana Xiaoyan berada. Kecepatan Hun Yan ini benar-benar sangat menakutkan. Dalam beberapa saat, ia pun muncul di depan kelompok Xiaoyan dan tertawa dingin. Ia segera berkata nama Xiaoyan ini sudah tidak asing lagi bagi dirinya. Ada banyak rumor tentang Xiaoyan di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana mereka, ia pasti sudah keluar dan menemui Xiaoyan. Xiaoyan adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun menderita kerugian berkali-kali. Ekspresi Xiaoyan pun tenggelam saat ia melihat harimau lain yang muncul untuk menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan dan berdasarkan inderanya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas doseng bintang tujuh lanjutan. Orang ini benar-benar jauh lebih kuat daripada Yaudan. Sementara itu, tetua Senong juga di belakang mengalami perubahan ekspresi karena penampilan dari Hun Yan. Segera setelah itu, ia pun langsung menyerang ketika ia mengeluarkan api roh kehidupan. Lautan besar api berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar dengan empat anggota badan. Setelah itu, sosok tersebut pun menyerang dengan keras ke arah Hun Yan. Hun Yan pun tertawa samar-samar saat ia menghadapi serangan tajam oleh binatang besar tersebut. Ia pun segera berkata bahwa ia juga cukup tertarik dengan api roh kehidupan. Setelah menangkapnya kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi miliknya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tangannya yang besar tiba-tiba terkepal. Doki yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk lapak tangan yang besar yang menghantam binatang besar tersebut. Kekuatan yang menakutkan benar-benar menyebarkan binatang api itu dengan serangan. Kekuatannya tidak berkurang ketika serangannya meraih ke gelombok Xiaoyan. Tetua Senong pun tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat bahwa serangan Life Spirit Flamenya tidak berguna. Ia pun melihat lapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Kecepatan kelompok Xiaoyan pun melonjak saat lapak tangan besar meraih mereka. Mereka pun berhasil mengelak dengan tipis namun beberapa dari mereka di belakang tidak beruntung. Di hadapan cakar besar bahkan puncak bintang satu ali di kelas doseng yang hadir di antara mereka telah runtuh di bawah telapak tangan ini. Mereka pun telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah ketika bersentuhan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli tentang banyak teriakan menyedihkan yang keluar dari belakangnya. Mata Xiaoyan segera menatap tajam pada Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan berada di mana segel spasial itu telah hancur. Dengan kata lain jika mereka ingin merobe celah spasial maka mereka harus mengalahkan orang tua ini terlebih dahulu. Namun mencoba untuk mengalahkan seorang alitop yang telah mencapai bintang tujuh kelas doseng lanjutan menimbulkan kesulitan bagi Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun berkedip sebelum akhirnya Raja Utara segera muncul. Ia segera melemparkan Yao Tian yang dipegang di tangannya ke arah Yao Lao. Sebuah pemikiran melonjak di benak Xiaoyan dan Raja Utara tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyerbu ke depan. Angin yang mengandung kekuatan menakutkan pun langsung menutupi Hun Yan. Sebuah kejutan pun melintas di mata Hun Yan saat ia menghadapi serangan yang luar biasa tajam dari Raja Utara. Ia pun bertanya-tanya apakah ini adalah boneka. Bahkan ia jarang melihat boneka yang begitu kuat yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak terbiasa dengan pertempuran. Meskipun Hun Yan terkejut namun ia pun dengan cepat pulih. Ia segera berkata tubuh fisiknya mungkin kuat tetapi boneka ini pada akhirnya hanyalah boneka. Doki yang mengerikan pun segera melonjak setelah ia mengungkapkan kata-kata tersebut. Ia melambaikan tangannya dan Doki berubah menjadi tangan Doki berukuran seribu meter. Tangan Doki tersebut pun dengan mudah menerima serangan tajam dari Raja Utara. Doki yang besar dan perkasa pun memaksa kembali Raja Utara. Tubuhnya yang sangat keras mengungkapkan beberapa bekas luka sedalam setengah senti. Mengingat kekuatan Raja Utara agak terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang Haldi di kelas dosen bintang tujuh lanjutan. Sementara itu Xiaoyan pun berteriak saat Raja Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya. Yiwa pun dengan cepat bangkit dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiaoyan dan Purifying Demonic Lotus Flame muncul dari tubuh Xiaoyan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuh Xiaoyan sekali lagi menjadi jernih. Bahkan tulang dan organ dalam di tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Xiaoyan saat ini telah melepaskan serangan terkuatnya saat ia mulai bertarung. Xiaoyan mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak akan berguna melawan ahli seperti itu. Xiaoyan pun tiba-tiba mengempalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. Enam api surgawi berwarna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu mereka bercampur satu sama lain dan dalam waktu singkat itu telah membentuk teratai api dengan lima warna berbeda. Aura pemusnahan segera menyebar saat lotus api terbentuk ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik teratai api pemusnahan. Lengan Xiaoyan pun bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api yang cemerlang saat ditembakkan dengan secepat kilat. Akhirnya teratai api pemusnahan ini pun meledak tidak jauh dari Hun Yan. Ledakan energi yang menggetarkan pun segera bergema di tempat itu. Badai api yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan mengamuk dengan liar. Setiap tunneling yang berada dalam jarak seribu meter dari badai akan diterjang ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam dan menguap di bawah suhu tinggi. Hun Yan pun segera berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan. Namun jika ini adalah kartu truf Xiaoyan maka Xiaoyan harus dengan patuh menyerahkan Toshi Ancient Gadget di tangannya. Dengan begitu ia masih bisa membiarkan Xiaoyan mati dengan damai. Setelah suara tersebut terdengar semua orang bisa melihat uap hitam mengerikan melonjak dari tengah badai api. Dan itu benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Ia pun maju selangkah demi selangkah dengan pakaiannya yang berkibar tanpa adanya angin saat ia mengenakan ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan tubuh purifying demonik lotus flame. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ia masih tidak dapat secara serius merusak Hun Yan terlepas dari hal ini. Kekuatan bintang tujuh doseng ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu tetua Senong pun berbicara dengan ekspresi yang serius bahwa aura orang itu sedikit goyah. Sepertinya serangan Xiaoyan tadi masih berhasil melukainya namun itu masih tidak cukup untuk melukainya dengan serius. Ya Allah pun segera berteriak dengan suara yang dalam kepada Xiaoyan bahwa mereka harus melarikan diri sesegera mungkin. Jika tidak, jika para ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, mereka juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini. Xiaoyan pun mengangguk pelan dengan matanya yang menatap Hun Yan yang menekan senyum dingin di wajahnya yang badat. Xiaoyan tiba-tiba mengelah nafas sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Ia segera berkata kepada tetua Senong Yautian agar mereka meminjamkan Xiaoyan api surgawi di dalam tubuhnya. Tetua Senong dan Yautian mendengar hal ini namun mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada saat ini. Tetua Senong memiliki pemikiran terbuka. Ia pun segera melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiaoyan. Sementara itu Yautian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menyemburkan sekelompok api coklat tua. Api samar-samar berubah menjadi bentuk kura-kura pada saat ini. Secara alami ini adalah api surgawi peringkat ke-13 di peringkat api surgawi yakni api bumi spiritual penyu. Sementara itu Xiaoyan pun segera memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuhnya yang sebening kristal samar-samar memancarkan kilau misterius. Di bawah kondisi ini baik Yiwa dan Xiaoyan telah sepenuhnya menyatu. Dari sudut pandang tertentu Xiaoyan saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak melawan Xiaoyan akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah ia sempurnakan sebelumnya. Namun kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan yang telah Xiaoyan sempurnakan. Namun pada saat ini tidak ada waktu bagi Xiaoyan untuk memikirkan hal ini. Xiaoyan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi dan jika 2 jenis api surgawi ini ditambahkan Teratai api yang dibentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi dengan 8 jenis api surgawi. Kekuatan dari serangan ini pasti akan sangat menakutkan. Api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiaoyan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar karena bagaimanapun kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya tidak melawan, insting mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya saat ia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari 2 kelompok api esensi. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan gumpalan api merah muda segera diperpanjang di jarinya. Setelah itu ia membungkus 2 kelompok esensi api surgawi. Dengan segera api pun merasa ketakutan sampai tidak berani bergerak menghadapi kekuatan purifying demonic lotus flame. Xiaoyan pun mengelan nafas lega di dalam hatinya setelah melihat 2 kelompok esensi api surgawi menjadi sunyi. Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan semua api surgawi ini pun perlahan menyatu. Rol kehidupan dan api bumi spiritual penyus segera ditembakkan ke dalamnya. Api yang diam-diam dikumpulkan mengeluarkan suara rendah dan dalam setelah masuknya 2 api surgawi ini. Gelombang demi gelombang energi menakutkan bersiul liar dari dalam dan itu benar-benar menunjukkan tanda samar akan meledak. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi sedikit muram saat ia merasakan perubahan di dalam nyala api. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi dari Yiwa namun ia memang agak terlalu asing dengan 2 api surgawi ini. Kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurnanya pun segera mengalir ke dalam nyala api seperti air banjir. Segera setelah itu sifat liar dan kekerasan di dalam menjadi seperti tanki besar berisi air dingin yang ditambahkan ke dalam air mendidih. Akhirnya hal itu pun segera menjadi sunyi. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya api sekali lagi dibentuk dibawakan dari Xiaoyan. Pada saat yang sama doki di dalam tubuh Xiaoyan terus melonjak ke dalam api seperti air banjir. Penambahan 2 jenis api surgawi telah meningkatkan kelelahan doki Xiaoyan berkali-kali. Kelelahan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan saat ini kesulitan menahannya. Sementara itu Hunyan yang telah ditahan oleh Raja Utara juga telah mendeteksi fluktuasi yang menakutkan ini saat menyebar. Ekspresinya akhirnya mengalami perubahan saat ia menatap Xiaoyan dengan serius. Matanya terfokus pada api 8 warna yang berada di tangan Xiaoyan. Matanya tanpa sadar berkedut karena ia bahkan bisa merasakan bahaya dari kekuatan itu. Kilatan dingin pun melintas di mata Hunya dan ia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Utara. Raja Utara pun terbang mundur sejauh seribu meter. Setelah itu tubuh Hunyan pun segera bergerak dan langsung menerkang ke arah Xiaoyan. Ekspresi Yao Lao pun seketika berubah setelah melihat hal ini dan meminta semuanya untuk menghentikannya. Pilar Doki pun segera mengelusat keluar dari Yao Lao namun serangan tersebut dapat dihancurkan oleh Hunyan. Tetua Xenon pun memiliki ekspresi muram setelah melihat bahwa penghalang itu sia-sia. Tubuhnya segera bergegas ke depan dan tangannya membengkak dengan cepat ketika ia mengeluarkan teknik palm racun merah. Sebuah fenomena yang tidak biasa samar-samar dipancarkan darinya saat menabrak Hunyan. Dihadapkan dengan serangan Xenon, Hunyan pun hanya bisa mendengus dingin. Ia membalik dan mengangkat tangannya dan kelima jari itu menjadi hitam hangus. Ia secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin palm merah cerah dari Xenon. Tabrakan antara keduanya memancarkan aroma yang tidak biasa. Segera ekspresi tetua Xenon pun memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya dengan sedih terbang mundur. Jelas pada saat ini ia telah menderita kerugian besar setelah kontak terjadi. Hunyan pun tertawa dingin setelah ia mengalahkan tetua Xenon dengan serangan telapak tangannya. Tubuhnya segera melintas dan ia pun muncul di depan Xiaoyan. Jari-jari hitamnya seperti jari-jari dewa kematian saat mereka meraih Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan pun menatap tajam pada cakar angin Hunyan. Serangan tersebut pun mendarat di tubuh Xiaoyan dalam sekejap dengan angin kencang yang dengan mudah merobek pertahanan doki di tubuh Xiaoyan. Setelah itu serangan pun dengan berat mendarat di tubuhnya. Jari-jari hitam memotong membawa darah dan percikan. Pakaian di depan dada Xiaoyan langsung berubah menjadi debu. Lapisan sisik naga yang tangguh menutupi tubuh Xiaoyan namun lima luka dalam telah muncul pada sisik naga saat ini. Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya. Jika bukan karena perlindungan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, kemungkinan perut Xiaoyan akan terkoyak oleh serangan ini. Wajah Xiaoyan pun menjadi pucat setelah menderita pukulan berat ini. Angin cakar Hunian telah langsung mengirimnya terbang mundur. Namun senyum sedingin es melintas di mata Xiaoyan saat ia terbang mundur. Mulutnya sedikit melebar ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata meledak. Mata Hunian pun tiba-tiba menyusut setelah suara lembut itu dipancarkan. Pandangannya terhenti di tempat beberapa sentimeter darinya. Ada teratai api seukuran telapak tangan yang perlahan berputar di sana. Teratai api delapan warna yang cemerlang berputar di tempat itu dan tampak sangat indah. Ekspresi Hunian pun berubah drastis saat melihat teratai api yang berada di dekatnya. Namun sebelum ia bisa bereaksi, kilau terang telah meletus dari dalam teratai api. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan pemusnahan terus meletus. Mereka menembak keluar dari lotus api dengan cara yang padat. Setiap orang yang terkena teratai api akan segera berubah menjadi abu. Dari kelihatannya, untungnya Xiaoyan telah meminjam kekuatan Hunian dan terbang mundur. Jika tidak, kemungkinan Xiaoyan juga akan ditembak oleh pilar cahaya pemusnahan ini. Sementara itu, Hunian adalah orang yang pertama dipukul. Tubuhnya ditembus oleh banyak pilar cahaya. Namun ia tidak berubah menjadi debu pada saat ini. Duk yang mengerikan terus melonjak dari dalam tubuhnya saat mencoba yang terbaik untuk memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan menyapu ke segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah yang sudah penuh lubang telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Xiaoyan pun meraih iaulau dan yang lainnya sebelum akhirnya tubuh mereka pun terbang mundur pada saat purifying demonic lotus flame membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru pada saat itulah kelompok Xiaoyan terhindar dari keterlibatan dalam serangan ini. Kekuatan pemusnahan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur memudar. Asap hitam pun turun dari tengah. Akhirnya itu dengan keras mendarat di bawah menghancurkan tanah dan membentuk lubang besar setinggi 10.000 meter. Mata Xiaoyan melihat kekejauhan dan ia samar-samar bisa melihat Hunyan di dalamnya. Hunyan terbungkus uap hitam namun auranya menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas pada saat ini ia setidaknya telah terluka parah. Tetua senong di samping Xiaoyan pun menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat ia melihat adegan ini. Sulit bagi dirinya untuk membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memaksa doseng bintang tujuh tingkat lanjut sampai sedemikian rupa. Wajah Xiaoyan pun memucat sebelum akhirnya ia memerintahkan semuanya untuk cepat dan pergi. Ruang di tempat itu sudah terkoyak oleh kekuatan remanen. Pada saat ini rasa sakit menusuk yang ditransmisikan dari dada Xiaoyan menyebabkan tubuhnya bergetar. Xiaoyan pun mengayunkan tangannya dan melempar Life Spirit Flame dan Turtle Spiritual Earth Flame ke arah tetua senong dan yaotian. Kondisi Xiaoyan saat ini benar-benar sangat mengerikan. Kelelahan teratai api delapan warna jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan apa yang Xiaoyan bayangkan. Bahkan dirinya pada saat ini hanya bisa menggunakannya sekali. Sementara itu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan semua orang pun menyadari bahwa riak tengah dari kekuatan pemusnahan sebenarnya telah terkoyak. Mereka pun segera mengusatkan perhatian mereka sementara Xiaoyan mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan secara acak menuangkan cairan obat ke dalam luka di dadanya dan sekali lagi mendesak. Xiaoyan memimpin semuanya untuk bergegas pergi ketika ia mengulurkan sayap tulang di punggungnya dan bergegas ke celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu di sisi lain tubuh Hunian bergoyang saat ia bangkit dari tanah. Ekspresinya benar-benar gana saat ia berteriak memerintahkan untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Tidak disangka bahkan dengan kekuatannya ia sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain semua ahli yang tersisa dari klan Yao benar-benar mulai menghancurkan diri sendiri secara gila-gilaan setelah tampaknya merasakan bahwa ada harapan bagi kelompok Xiaoyan untuk melarikan diri. Gelombang dari ledakan benar-benar memblokir para ahli dari klan Hun yang ingin membebaskan diri untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Hunjing yang bertukar pukulan dengan Yao dan memiliki wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga bocah itu bahkan mampu memaksa Hun yang mundur. Namun Yao dan tampaknya menyadari niatnya saat ia berencana membebaskan diri untuk memblokir grup tersebut. Senyum gila dan ganas pun muncul di wajah Yao dan sebelum akhirnya doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Yao dan pun menoleh saat doki di dalam tubuhnya mencapai batas kekerasan liarnya dan memandang ke arah Xiaoyan yang telah meraih Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat memasuki celah spasial. Mata merah gila Yao dan itu mengungkapkan senyum yang tampak telah terbebas dari beban besar ketika ia berterima kasih banyak kepada Xiaoyan. Setelah itu ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan lotus delapan warna sebelumnya sekali lagi bergema di alam yang tertutup darah ini. Terima kasih telah menonton!